Garuda Asia UU16 melaju kencang menuju tangga juara ASEAN UU16 Boys Championship 2024 Setelah tampil gemilang di babak penyisihan grup, Arkan Fikri dan kawan-kawan kini siap bertarung di babak semifinal melawan Australia Pertandingan sengit ini akan tersaji di Stadion Manahan Solo pada Senin 1 Juli 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Perjalanan tim NAS UU16 Indonesia di turnamen ini terbilang mulus Buat asuhan Nova Arianto ini, sukses menyapu bersih 3 pertandingan di babak grup dengan kemenangan meyakinkan Kemudangan atas Filipina 3-0, Singapura 2-0 dan Laos 6-1 Mengantarkan Muhammad Mir, Sefir Jatullah dan kawan-kawan bercokol di puncak kelas semen grup A dengan raihan 9 poin Tak hanya itu, tim NAS Indonesia memiliki prestasi mentering dalam kejuaraan ini Tim NAS Indonesia memegang rekor tak terkalahkan dalam 8 pertandingan di Piala AFFU16 Rekor tersebut telah berlangsung sejak edisi Piala AFFU16 2022 lalu Hingga di laga terakhir melawan Laos di match day ketiga grup A Garuda Buda juga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ASEAN U16 Boys Championship 2022 Namun demikian, Australia bukanlah lawan yang mudah Tim negeri kanguru ini juga tampil impresif di babak penyesihan grup Dengan meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang Di laga terakhir, Australia bahkan menang sangat telak atas Timur Leste dengan 12 gol tanpa balas Kemenangan tersebut membuktikan bahwa Australia merupakan rival yang patut diwaspadai Australia lolos ke semifinal setelah memastikan tempat sebagai juara grup C di atas Thailand dan negeri jiran Malaysia Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi Matt Hewbecker dan kawan-kawan Mempukah mereka mempertahankan performa gemilang dan melangkah lebih jauh menuju tangga juara? Kita nantikan aksinya di lapangan Terima kasih telah menonton!